Oke, ya, kita lanjut bab selanjutnya ya. Kita bahas tentang potensial listrik sama hukum gaus ya. Ini tak usahakan sesempat-sempatnya ya, selama satu jam ke depan. Nah, kemarin kita sudah belajar banyak tentang distribusi muatan listrik, diskrit dan kontinu, nah sekarang tinggal ngembangkannya ke kasus potensial listrik. Ini yang pertama tentang potensial listrik. Oke, secara perumusan ini masih sangat sederhana ya. Aku yakin kalian bisa mengikuti. Jadi, misalkan aja kita punya muatan, ya, ini misalkan untuk, apa namanya, untuk diskrit dulu, ya, untuk kasus diskrit. Ya, itu sederhana sekali. Kalau misalkan aku punya muatan di sini, muatan ki ya. Ini misalkan, aku contohnya, untuk satu muatan dulu. Ya, begitu. Nah, ini untuk satu muatan. Oke, ya, jadi untuk satu muatan. Ya, maka kita bisa menentukan, ya, potensial listrik pada jarak R. Ya, ini di sini, di titik P katakanlah ya, maka potensial listrik itu di sini, di titik P sama dengan, ya, seperempat pi epsilon nol ki per ki per R. Ya, seperti itu. Itu sederhananya. Ya. Nah, sederhana sekali. Nah, untuk perhitungan lebih dari satu muatan. Iya, kenapa? Untuk lebih dari satu muatan, ya, katakanlah ada n muatan, begitu. Ya, untuk ada n jumlah muatan. Ya, misalkan ada muatan ki 1, ya, ki 1, ki 2, ya, ki 3, dan seterusnya, ya. Ya, maka kita juga bisa menghitung potensial listrik pada jarak, pada titik P, ya. Maka di sini kita harus tahu, ya, jaraknya berapa, ini R1, gitu. Yang ini R2, yang ini R3, ya. Maka potensial di titik P, ya, di sini ada potensial 1 plus potensial 2 dan potensial 3, ya, kalau misalkan ada n muatan, ya, ditambahkan hingga potensial ke muatan ke N. Ya, maka secara perlumusan, ini kan jadinya 1 per 4P epsilon 0, ya. Ini bisa aku langsung kurung, ya. Waktu ini kan ki 1 per R1, ya, mengikuti perlumusannya ini. Kita tambahkan ki 2 per R2, ya, tambahkan ki 3 per R3, ya, tambahkan ki 3 ke ki N per Rn. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa dinyatakan dalam bentuk yang lebih general, ya, ini 1 per 4P epsilon 0, ya, ini kan bisa dinyatakan dalam bentuk sigma, ya, ini kan penjumlahan, ya, penjumlahan hingga muatan ke N, ya. Penjumlahan dari muatan, ya, dari muatan ke 1, ya, hingga muatan ke N, dari ki per RRI, ya. Maka ini definisi potensial untuk muatan diskret. Ya, seperti itu. Ya. Oke, sebentar, sebentar. Nah, ini, ya. Oke, tunggu, tunggu, tunggu. Kita buat yang lebih rapi saja. Ya, begini. Ya, ini pun juga sama, ya. Nah, ini definisinya sangat-sangat-sangat sederhana. Begitu. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalkan, ya, persoalannya sudah bukan lagi diskret, tapi untuk objek yang lebih kompleks, misalnya continue, ya. Yang lebih, yang continue. Ya, yang continue. Oke, kemarin kita sudah bahas banyak, ya. Ada tiga, ada tiga, apa namanya, tiga bentuk, ya, untuk muatan yang, apa namanya, garis, permukaan, dan volume. Ya, yang jelas, kalau misalkan continue, maka, apa namanya, bagian sigma, ya, notasinya berubah menjadi integral. Ya, karena sigma ini untuk, untuk persoalan diskret dan continue, untuk integral ini untuk persoalan continue. Maka langkah selanjutnya, nah, DQ ini kita ubah jadi, eh, sorry, Q, ya, kemuatan Q itu, berarti kita perlu ambil, ya, simpal elemen terkecil, dalam hal ini DQ, ya. Nah, artinya permesan ini kita bisa perluas, ya, maka bentuk potensialnya, jadi seper 4P, eh, 0, ya, integral, ya, Q-nya jadi DQ, dibagi R. Ya, ya, begitu. Nah, sekarang persoalan, nah, persoalan DQ-nya ini tergantung distribusi muatannya seperti apa, begitu. Ya. Oke. Ya, jadi misalkan, ya, kalau misalkan muatannya berbentuk garis, ya, untuk muatan garis, ya, untuk muatan garis, ya, berarti, V-nya jadinya gini, kan, seper 4P, epsilon, 0, ya, integral, ya, DQ-nya kan menjadi lambda D, DL, ya, dibagi R, ya, seperti itu. Nah, jika sekarang yang kedua, jika muatannya terdistribusi permukaan, ya, permukaan, berarti potensialnya, ya, jadi, ya, seper 4P, epsilon, 0, ya, integral, berarti lambda DL, jadi sigma D, DL, ya, dibagi R, begitu. Yang ketiga, kalau misalkan, ya, yang ketiga, jika, apa namanya, muatannya terdistribusi, ya, permukaan volume, ya, permukaan volume, ya, permukaan volume, ya, berarti V-nya, ya, kan, sama dengan seper 4P, epsilon, 0, integral, ya, Rho, D, V, dibagi R, ya, nah, nanti kita turunkan, nah, untuk tiga kasus saja. Kenapa tiga? Ya, soalnya, yang kalian diajari sama dosen kalian, itu cuma tiga, ya, batang, terus cincin, sama cakram, ya, begitu. Oke, kita juga, yang dulu, ya. Oke, ya, sedangkan, kalau sampai sini ada yang mau ditanyakan, nggak masalah. Ya, jadi, pembahasan soalnya, kita itu lebih banyak bahas yang continue. Kenapa aja, Pak? Ya, karena yang continue itu lebih susah, ya, yang disegitkan gampang. Ya, begitu, tapi tidak menuntut kemungkinan, kalau misalkan kalian mau request, ya, by request langsung ke aku, dari UI, itu boleh banget, ya. Mas, barang yang ini, barang yang ini, boleh banget. Ya, ini kalian tak kasih jatah tiga atau empat kali, ya, sebelum UTS, begitu. Ya, jadi manfaatkan betul-betul. Ya, kalau boleh sih, ya, request aja, nggak apa-apa. Atau ini kan jatah dari Hima, gitu ya. Gitu. Oke. Bentar. Ya, ini tak ganti ke A4 saja, ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan, ya, gimana kalau misalkan, ya, gimana kalau misalkan, ya, muatannya itu pun continue. Ya, untuk muatan, ya, untuk continue, ya, tadi kan sudah dikasih contoh, ya. Nah, sekarang yang kasus yang pertama, kasus satu, ya, kasus yang pertama, ini, ya, misalkan untuk muatan, ya, atau gini aja, untuk batang, ya, batang bermuatan, ya, kasusnya tak buat konsisten kayak kemarin, ya. Kalau kemarin kan kasusnya tiga dan kasusnya sama. Ya, dalam hal ini, ini kita bahas, ya, batang yang, batang yang bermuatan, seperti itu. Oke. Ya, jadi batang ini bermuatan. Nah, kita sudah menghitung potensial, ya, di titik, di titik P, ya, di sini, ya. Nah, berapakah potensialnya, gitu, ya. Nah, seperti biasa, nah, di dalam batang ini, terdistribusi muatan. Ya, artinya kita bisa ambil simpal muatan terkecil, ya, di sini. Atau kita ambil elemen terkecil, ya, kalau ini panjangnya L, katakanlah, ya, ini panjangnya, panjangnya L, begitu, ya. Artinya kita bisa ambil, ini, dx, ya, boleh, dx, begitu. Nah, lalu, ya, berarti jarak sini ke sini, kita anggap X, ya. Lalu jarak ini, kita perlu tarik, ya, dari titik yang ditanyakan ke simpal muatan ini. Ya, kalau ini X, dan ini Z, berarti ini R, begitu, ya. Artinya, di sini, R di sini, ya, itu kan bisa kita nyatakan, jadi, ya, akar dari, ya, Z kuadrat plus X kuadrat, seperti itu. Nah, yaudah, by definition, ya, potensialnya tadi, nah, potensialnya kan sama dengan apa itu? Seper 4P epsilon 0, ya, integral. Ya, yang kita pakai itu lambda DL, ya. Dalam hal ini, DL-nya itu kan sama dengan, ya, DL-nya sama dengan dx. Kenapa dx? Kan ini kan, batang ini berada di sungguh X, gitu, ya, dx. Itu dibagi, dibagi R. Ya, R-nya apa ini? Ya, ini R-nya apa ini? R-nya kan akar tadi. Ya, akar, akar Z kuadrat plus X kuadrat. Ya, ya, nah, sekarang persoalan, apa namanya, batasnya, itu batasnya sampai, dari mana sampai mana, ya. Oke, nah, ini karena panjangnya dari, ini L, berarti batasnya dari sini. Ya, ini, kalau kita kan bisa bagi jadi dua, ya. Kalau misalkan ini titik 0, ya, berarti kalau ini panjangnya L, berarti setengahnya berapa? Kan, ini min L per 2. Ya, yang ujung sini, berarti kan L per 2. Berarti kita perlu mengintegralkan dari batas, ya, kita perlu integralkan dari batas min L per 2, ya. Dari bawahnya itu min L per 2 sampai L per 2, ya. Nah, ini seharusnya sampai sini, teman-teman bisa kritis, ya. Mas, kenapa kemarin kalau Mas mengajarkan yang medan listrik, itu Mas itu nanti dijadikan kosinas dan sinas, ya. Karena aku kan kemarin kan, kalau membahas persoalan yang batang kan, gini ya, ada sini, ke sini, terus ada sinas, ya, jadi dua kalinya, ya. Kenapa? Kenapa itu seperti itu, sedangkan ini tidak? Lalu pertanyaan yang kedua, kemarin batasnya integralkan dari 0 sampai L. Kenapa ini min L per 2 sampai L per 2? Begitu. Ya, itu pertanyaan yang menarik. Ya, jawabannya bagaimana? Kenapa? Ya, karena ini potensial. Ya, potensial tidak melibatkan arah. Begitu ya. Jadi, ya. Jadi, karena potensial tidak melibatkan arah, jadi potensialnya cukup dihitung sekali aja, tidak perlu dua kali. Atau kalau misalkan ini teman-teman mau jadikan 0 sampai L, bisa. Jadinya kan gini, seperti 4P, F sudah 0, integral dari 0 sampai L. Begitu ya. Nah, bla bla bla. Ya, ini juga boleh. Ya, sama saja. Terserah. Begitu ya. Nah, yaudah. Ini teman-teman bisa selesaikan ini ya. Pakai metode apa ini? Ya, seperti biasa. Jadi, karena nggak bisa diselesaikan pakai substitusi, ya kalian bisa misalkan aja jadi X sama dengan Z tan teta ya. Nah, yaudah. Berarti kan di DX-nya jadinya berapa? Ya, Z second kuadrat teta di d teta. Ya, jadinya ini kan sama dengan 1 per 4P epsilon 0 ya. Integral L per 2. L per 2. Lambda ini ya. Jadi, X-nya ganti ini ya. Z second kuadrat teta di d teta. Nah, ini jadinya. Sudah. Aku relax sekali. Memornya. Ya, ini Z kuadrat ya. Nah, ini kan X kuadrat ya. X kuadratnya diganti. Ini ya. Berarti ditambahkan Z kuadrat tan kuadrat t teta ya. Oke. Kalian fokus pada ini, hasil yang bawah ini. Ya, kan jadinya gini. Ya, kalian kan bisa dikeluarkan ya. Z kuadrat 1 plus tan kuadrat t teta. Jadi, yang ini kan Z kuadrat second kuadrat teta ya. Yang di dalam ini kan jadi second kuadrat. Ya, sudah. Berarti potensialnya sekarang jadi itu. Nah, ini lanjutannya ya. Berarti V sama dengan 1 per 4P epsilon 0 ya. Dari min L per 2 jadi L per 2. Ya, itu kan lambda Z second kuadrat teta ya. D teta. Lalu ini kan di dalam akarnya. Berarti kalau itu akarnya aku hilangkan. Ya, apa namanya. Kalau Z kuadrat kena akar kan jadinya Z. Kalau ini second kuadrat kena akar jadinya second ya. Second t teta. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa coret ya. Ini bisa dicoret. Bisa dicoret. Z coret. Z coret. Ya. Begitu. Nah, ini jadinya bagaimana sekarang? Ini kan jadinya jadinya sama dengan 1 per 4P epsilon 0 ya. Min L per 2 sampai L per 2 ya. Ini jadinya lambda second teta ya. Kan ini jadinya lambda second teta ya. Dimana second teta kan sama dengan super cos teta. Ya, berarti jadinya ini lambdanya keluarkan aja ya. jadi super cos teta. Gitu ya. Di teta ya. Di teta. Gitu ya. Nah. Ini. Ya, sebentar. Nah. Ini gimana nyarangin hasil intemperlannya ini? Ini gak bisa loh. Jadi langsung sinus gitu. Kalian masih ingat kalkulus ya. Hmm. Sebentar. Ya. Gini ya. Ini kan biarkan aja jadi apa namanya? Second teta ya. Second teta di teta. Gimana tuh caranya lesecan ini? Nah, ini kita buat sendiri ya. Ini. Nah, jadinya ini ya. Jadi integral ya. Second teta. Di teta kan bisa dijadikan gini ya. Atau apa itu? Jadi atau gini deh. Ini biarin biarin super cos ya. Ini aku sebentar. Aku ingat-ingat kalkulus bu ya. Ini was 4 tahun lalu, rek. Wajar. Ada lemot ya. Yang maklum ya. Nah, gini. Lalu sih kalian yang lebih fresh nih. Ngingetin aku nih. Ya. Atau gini ya. Ini super cos kan. Jadi bisa gini ya. Integral super cos teta d teta ya. Tak buat agak tricky. Jadi sama dengan integral cos teta ya. Sorry. Integral cos teta d teta tinggalin kan cos teta per cos teta. Kan boleh-boleh aja. Cos teta. Nah, ini kan dikalikan satu. Satunya tak buat cos teta per cos teta. Ya. Nah, jadinya yang bawah gimana nih? Jadinya integral super cos kuadrat teta. Ya, ya. Atas jadinya cos teta ya. Cos teta d d teta. Ya, jadinya ini integral super yang bawahnya jadinya ini ya. Satu min sin kuadrat teta. Ya. Cos teta d t d teta. Ya. Ya. Nah, misalkan aja ya. Misal sekarang ya. Misal U-nya sama dengan sin t sin teta. Berarti kan d U sama dengan cos teta d d teta. Ya. Berarti d teta sama dengan d teta sama dengan d U per cos t cos teta ya. Nah, jadi ya. Sekarang ini ya. Ini sama dengan ya. Integral satu per ya satu min. Ini kita misalkan U ya. Berarti ini kan U kuadrat ya. Jadi cos teta d teta ini sorry, ini cos teta ya. D teta-nya d U per cos t cos teta ya. Coret ya. Coret ya. Nah. Gitu ya. Nah, ini langsung terima aja ya. Ini integral satu min U kuadrat D U nih. Kalau kalian ingat ya di kalkulus itu kan gini ya jadinya. Ini kan jadinya bisa sebenarnya kan ini kan bisa dimisalkan gini. Ya, integral D U per U kuadrat min satu kan jadi gini. Ya. A per satu min U plus B per satu plus U. Ya. Kalau kalian nanti dapatkan di sini ya. Di sini apa A-nya itu sama dengan sama dengan B sama dengan setengah. Ya, sama-sama setengah. Jadi nanti hasilnya ini ya, hasilnya ini sama dengan ya, sama dengan itu setengah ya, setengah len ya, len nah, satu plus U per satu min satu min U. Ya. Gitu. Nah, sekarang ya sudah kita bisa hitung sekarang V-nya itu. Ya, kita kembalikan U-nya itu. Ya. Kita kembalikan U-nya. U-nya kan apa tadi? sinis T sinis T ya. Nah, ya, ini U-nya tak kembalikan. Itu jadinya setengah ya, len ya, satu plus U-nya tadi sinis T ya, dibagi satu min sinis T sinis T ya. Kita kembalikan ke atas tadi. Ya, bagikan sama dengan mana tadi? Ya, itu. Ya, sama dengan tadi kan lambda ya per 4P epsilon 0 ya. Kayak gitu. Ya, terus dikalikan ya, dikalikan berapa tadi? Sebentar. ya, dikalikan itu tadi ya. Dikalikan setengah. Ini len. Ya, itu satu plus sin T sinis T katanya kembalikan kembalikan. Oke, mana tadi? Sebentar, sebentar. Tadi mana permisalnya apa tadi? kan X sama dengan Z tan theta ya. Berarti kan tangan theta sama dengan X per X per Z ya. Gini. Berarti kan theta ini depan per depan persamping ya. Berarti yang sini jadi apa nih? X kwadrat plus Z kwadrat. Tangkat setengah. Berarti kalau sinis theta bersama dengan sin depan permiring ya. X per X kwadrat plus Z kwadrat. Tangkat setengah. Gitu. Berarti sinis theta nya kembalikan itu. Jadi X per Z. X per X kwadrat plus Z kwadrat ya. Sebentar. 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 Ini ada ekspresi yang lebih sederhana ya. Sebentar. Ini kalau disederhanakan jadinya gini. Ini jadinya len ini second X X. Itu kan theta ya. Ini jadinya len second theta plus tan theta ya. Nanti kalian coba sendiri dari sini ke sini. Ini kan beda yang lebih lebih-lebih sederhana gitu loh. Jadinya ini jadinya masukannya jadi len second theta ya. Plus tangan T tangan theta ya. Batasnya tadi min L per 2 sampai L per L per 2. Secondnya ini diganti sekarang. Second itu apa? Second theta kan second kan miring bagi samping. Miring ya miringnya ini ya X kuadrat plus Z kuadrat maka setengah dibagi sampingnya Z ya. Lalu kalau tangannya ya tangannya ya itu X per per Z ya. Jadinya ya udah kita masukkan itu. Jadinya itu sama dengan lambda per 4P epsilon 0 ya len ya secondnya tadi apa? Nah X kuadrat ya plus Z kuadrat tangan setengah dibagi Z digurangi eh sorry ditambah X per X per Z ya. Gitu. Ya. Nah sekarang masukkan batasnya dari L per 2 min L per 2 sampai L per 2. Ya. Berarti ini sama dengan ya lambda per 4P epsilon 0 ya. Nah itu batas yang atas dulu ya. Len. Nah ini L per 2 kuadrat ya. Berarti kan gini ya. Nah berarti kan L kuadrat per 4 tambah Z kuadrat ya. Dibagi Z ya. Ini batas yang atas itu kan jadinya plus gini ya. Plus L per 2 Z. ya. Dikurangi len itu tadi. Ya len. Ini batas yang minus. Minus kan dikuadratkan kan tetap sama ya. Berarti kan L kuadrat per 4 plus Z kuadrat dibagi Z ya. Dikurangi L per 2 Z. Ya. Seperti itu. Ya. Ya. Bentuk yang paling sederhana berarti potensialnya potensialnya sama dengan berapa itu. Ya. Lambda per 4P epsilon 0 ya. Ini jadinya jadikan 1 lennya. Berarti kan len gini ya. Len apa tadi? Gitu ya. Ini jadikan 1 gini. Len gini ya. L kuadrat per 4 ya. Ditambahkan Z kuadrat ya. Per Z ditambah L per 2 Z ya. Nah terus ini dibagi. Ya. Dibagi. Ya. Dibagi L kuadrat per 4 tambah Z kuadrat per Z ya. Dikurangi L per 2 Z ya. Ini kan ada yang bisa dicoret ya. Ini Z ini Z ini Z ini Z ya. Berarti sekarang V nya ya. maka sekarang potensialnya sama dengan lambda per 4P epsilon 0 ya len itu ya. Sudah. Sudah seterhana itu. Berarti sekarang ini ya. L kuadrat per 4 tambah Z kuadrat tambah ya. Tambah setengah L ya dibagi itu ya. L kuadrat per 4 plus Z kuadrat minus L per 2 ya. Nah ini setengah L ya. Ini L per 2 gitu aja. L per 2 ya. Itu sudah ekspresi yang paling sederhana ya. Nah gitu. Ya. Nah sampai sini silahkan ada yang mau ditanyakan mungkin. Boleh. Ya ini untuk batang ya. Nah kenapa sih aku tutorialnya seperti ini? Ya agar nanti kalau di ujian kalian tinggal mengulang lagi apa yang aku tuliskan gini loh. Kalau di ujian itu nanti itu apa namanya tinggal diketahui aja Z sama L nya. Tinggal masukkan sama lambdanya. Gitu. Tapi kan proses kesini kan tetap harus dikerjakan. Gitu ya. Nah gitu maksudku. Ya jadi jangan bosan sama matematis ya. Gitu. Ya. Ya. Dengan bosan sama matematis. Ya. Ya fisika ya seperti itu. Nggak mungkin terhindar dari matematisnya. Ya kalau kalian jago kalkulus ya menyelesaikan gini-gini itu insya Allah mudah ya. Yang paling sulit itu yang ini yang kasus yang tadi itu. Yang barusan ini ya. Kasus yang batang tadi. Ya. Sekarang gimana kalau yang kasus yang kedua. Kasus yang kedua misalkan yang kemarin itu apa? Jin-jin ya. Astagfirullah. Ini belum terhapus. Ini kasus dua ya. Nah cincin bermuatan. Ya ini nanti lanjut ke soal ujian yang tahun lalu ya. Eh bukan tahun lalu. Empat tahun lalu ya 2018 itu. Soalnya Pak Buji. Tapi aku rasa masih sangat-sangat relevan ya. Jadi misalkan ada cincin gini. Ya cincin. Nah gini ya. Nah cincin ini mempunyai jari-jari R ya. Nah gini. Gini jari-jari R. Nah ini jari-jarinya R gitu. Lalu kita disuruh ya berapa sih apa namanya medan listrik ya. Potensial listrik pada jarak Z ya. Jadi P ini. ya. Nah berarti kita harus tahu jarak sini-kesini berapa. Kita perlu ambil seperti biasa simpel simpel muatan terkecil ya disini ya. Kalau ini punya keliling L berarti ini adalah D DL ya. Seperti itu. Nah ini jaraknya sini-kesini katakanlah R. Berarti hubungannya R sama R besar sama Z itu kan begini ya. Akar R kuadrat plus Z kuadrat. Ya. Nah karena ini kasusnya masih satu dimensi ya. Masih bermuatan garis ya. Berarti kan definisi potensialnya tetap sama. Ya. Square 4P epsilon 0 ya. Integral lambda DL dibagi R. Ya. Seperti itu. Ya. Ya. Nah sekarang yaudah. Ini berarti ini kalau misalkan cincin ini punya apa namanya punya panjang L artinya L itu di sini kan dalam hal ini kan kelilingnya. Ya. Keliling. Ya. keliling-keliling apa? Ya. Keliling-ling lingkaran. Keliling lingkaran ya. Nanti kelilingnya berapa? Sama dengan 2P 2P R ya. Nah. Yaudah. Di sini jangan lupa R nya masukkan. Sama dengan ini seper 4P epsilon 0 ya. Integral lambda DL ya. Dibagi R nya itu kan sama dengan akar ya. Apa tadi? R kuadrat plus Z kuadrat ya. Kalian lihat di sini. Ya di sini ada lambda ada R ada Z dan tidak ada sangkut pautnya dengan DL. Artinya itu bisa dikeluarkan. Ya kan. Sukor 4P epsilon 0 ya. Gini lambda dibagi R kuadrat plus Z kuadrat di akar ya. Integral D DL. Ya. Integral DL itu apa? Ya. Sama dengan L. Ya. Sama dengan keliling-lingkarannya. Berarti keliling-lingkarannya berapa itu tadi? 2P 2P R. Gitu ya. Nah. Ini berarti V nya sama dengan berapa aja? Sumpor 4P epsilon 0 ya. Dikalikan ya lambda Nah. Ini kan jadinya L ya. Berarti dikalikan 2P 2P lambda R dibagi R kuadrat plus Z kuadrat ya. Ini V nya. Gitu. Ya. Nah itu kalau misalkan muatan cincin ya. Sederhana. Ya. Gitu lah. Nah sekarang pertanyaannya gini nih misalkan. Ini kan sudah ada ekspresi V nya ya. Nah sekarang gimana kalau misalkan kasusnya itu gini. Jari-jarinya sangat besar dibandingkan Z. Ya berarti ekspresi V nya kan bisa ditulis gini. Ya seper Atau gini sebelum ke V nya bagaimana kita harus tahu dulu ya di sini berarti kalau R nya jauh lebih besar daripada Z artinya pembagian Z dibagi R akan mendekati E 0. Ya. Secara matematis kan seperti itu. Nah berarti ekspresi potensialnya sekarang jadi seperti ini kan. Ya. Ini bisa tak muncul kan Z per R nya. Tak muncul kan sekarang. Berarti seper 4P epsilon 0 ya. 2P lambda R dibagi ya ini tak keluarkan Z per R nya. Ya. Jadinya kan gini. R kuadrat ya. 1 plus Z kuadrat per R kuadrat. Ya. Nah ini. Kalian lihat sekarang. Ini ada R di sini akar R kuadrat. Akar R kuadrat kan R. Ya. Berarti artinya ini R sama R bisa di ecoret. Nah di sini muncul Z kuadrat per R kuadrat. Artinya ini kan sama dengan 0. Ya. Berarti sisa apa sekarang? Nah ini kan sama dengan 1 per 4P epsilon 0 ya. 2P lambda 2P lambda yaudah 2P lambda gini aja. Nah artinya di sini sama dengan ya ini 2P sama 4P kan bisa dicoret ya. Berarti kan sisa lambda per 2 epsilon E epsilon 0 ya. Seperti itu. Nah sekarang gimana kalau persoalannya ini Z nya jauh lebih besar daripada R. Berarti gimana? Berarti kalau kita punya R per Z itu akan mendekati E mendekati 0. Ya. Berarti secara visis bagaimana sekarang? Ya. Berarti ini sama dengan nah ekspresi matematisnya mau tak munculkan R per Z nya. Jadi sekarang gimana? Seperti 4P epsilon 0 ya. Itu kan 2P lambda R ya. Dibagi nah ini ya. Nah sekarang Z kuadratnya tak keluarkan ya. Z kuadrat jadinya ini kan jadinya R kuadrat per Z kuadrat plus 1. Nah artinya disini ya disini muncul R kuadrat per Z kuadrat yang nilainya sama dengan 0. Ya ini. Karena Z nya jauh lebih besar daripada R. Jadinya ini seperti 4P epsilon 0 ya. 2P lambda R dibagi akar Z kuadrat itu sama dengan Z ya. Nah seperti ini. Ya. Begitu. Nah kalau kita kalau kita ingat ya disini apa ini? Ya disini ada 2P lambda R. Ya kalau kita ingat persoalan lambda kan definisinya apa? Nah disini Q per L ya. Lambda kan muatan persatuan mu. Eh muatan persatuan garis. Ya dalam hal ini Q L itu apa? Keliling-keliling karan kan 2P 2P R artinya disini ya berarti artinya 2P ya lambda R kan sama dengan Q ya ini loh. Nah ini kan sama dengan Q ya. Nah kalau kalian lihat hasilnya ini sama dengan nanti V nya kan sama dengan 1 per 4P Epsilon 0 ya dikalikan Q per Q per Z ya seperti itu. Nah sekarang ya kalian lihat rumus ini ya ini kan V nya kan sama dengan berapa tadi lambda per 2 Epsilon 0 ya. Nah fokus ini kan sudah jelas ya. Nah sekarang lihat rumus ini rumus yang kedua ini ya rumus yang ini nah lihat ini kalau kalian lihat kotak yang kedua ini kan rumusnya kan sama dengan ini ya sama dengan yang pertama ini mana tadi? ini kan jawaban kita jawaban kita tadi apa? V sama dengan 1 per 4P 0 K per R ya. Bagaimana secara fisis ini lihatnya? Ya setelah kita hitung secara matematis secara fisis berarti kalau misalkan jarak Z nya ya jauh lebih besar daripada R ya rumusnya akan berbalik seperti ini. Kalau kalian lihat rumus ini kan apa ya apa namanya ini rumus untuk muatan muatan titik ya artinya apa? Ketika Z nya Z nya jauh lebih besar daripada R ya ini Z nya jauh lebih besar daripada R artinya cincin ini kita bisa bayangkan itu seperti muatan titik ya seperti itu secara fisisnya ya gitu nah kasus yang ketiga yang itu kemarin itu kita bahas ya kasus tiga itu tentang apa sih kemarin itu tentang cakram ya ya cakram nah cakram itu kan alginya seperti ini ya lingkaran ya lingkaran ini cakram tapi dalamnya itu kan ada isinya ya kalian bisa bayangkan cakram itu ibaratkan koin uang 500 perak itu atau yang yang gold itu kalau cincin itu ya cincin ya cincin biasa gitu ya nah sekarang bayangkan misalkan ini cakram punya rapat muatan sigma dan jadi-jarinya R oke nah sekarang pertanyaannya berapakah dan apa namanya potensial listrik di titik B pada jarak pada jarak Z misalkan nah ini sini ke sini kita perlu ambil disini apa namanya simple elementor kecil disini D DL ya berarti disini R nah hubungannya R sama R sama Z kan tinggal gini ya R kuadrat plus Z kuadrat ya seperti itu nah kalau misalkan ini kasusnya cakram kita tinggal perluas aja rumus yang sebelumnya ya untuk yang cincin kan kita dapat ini ya tadi kan untuk yang untuk yang cincin ya caranya sama seperti sebelumnya ya V sama dengan apa tadi 1 per 4P epsilon 0 ya epsilon 0 dikalikan 2P lambda R ya 2P lambda R dibagi ya R kuadrat plus Z kuadrat ya seperti itu ya seperti itu nah sekarang gimana kalau misalkan kasusnya ini untuk cakram ya apa yang harus kita ubah disini ya cincin sama cakram itu kan sebenarnya bentuknya sama-sama lingkaran ya bedanya kalau cincin itu bolong gak ada isinya kalau cakram itu isinya padat ya pejal begitu ya nah oke ya kita ingat-ingat lagi yang kemarin itu ya mungkin yang kemarin ada yang gak paham bisa tak tak ulang lagi sedikit yang kemarin ya oke ya begini ya ya gini sebentar-sebentar ada sebentar ya nah kalau kalian lihat ya kalau kalian lihat distribusi rapat muatan permukaan ya pada cakram ini kalau tak kalikan dalam satuan kelilingnya ya kelilingnya kan 2PR ya 2PR tapi keliling untuk yang ini ya apa namanya kalau misalkan ini jari-jarinya R berarti element terkecilnya disini adalah DR ya ini DR ya ingat ya kita ambil yang element terkecil DR berarti ini ya akan sama dengan ya akan sama dengan rapat muatan garis untuk tiap kelilingnya ya 2P 2P 2PR ya kebayang ya logikanya ya jadi ini rapat muatan permukaan untuk untuk yang kecil ya jadi gini loh ya jadi kan ini kan punya rapat muatan permukaan untuk untuk seluruh jari-jari tapi aku ambil jari-jarinya kecil doang ini kan DR ini logikanya rapat muatan ini dari jari-jari ini kan sama dengan rapat muatan garis yang di luarnya seperti itu ya nah artinya disini lambdanya sama dengan apa namanya lambdanya sama dengan sigma D DR ya seperti itu nah berarti sekarang ya atau kalian bisa baca dari sini ya atau misalnya kalau kalian gak paham dimensinya kan kelihatan disini ya ini kan dimensinya apa namanya muatan persatuan panjang meter ya ini sigma ini muatan persatuan luas meter kuadrat DR ini satuannya panjang kalau kalian lihat kan ini gini ya ini kan sama Ki per M sama dengan Ki per M ya kan sama dimensinya ya gitu jadi jadi salah dimensi seperti itu berarti V nya disini bisa dijadikan ya seperempat Pi epsilon 0 ya nah lambda disini diubah jadi sigma D DR ya 2P sigma DR dibagi apa itu R kuadrat plus Z kuadrat nah disini karena ada diferensial R berarti harus diintegralkan diintegralkan dari dari berapa sampai berapa ya tentu saja dari ya karena ini apa namanya dari 0 sampai R seperti ini dari seluruh jari seperti itu nah sebentar ya ini kan gimana cara nginitegralkannya ini ini kan bisa pakai sorry R nya lupa ya ini R nya ada R ini ada R nya nah ini kan bisa pakai substitusi ya nah bisa pakai substitusi ini misalkan U nya kan sama dengan misalkan aja U nya kan sama dengan R kuadrat plus Z kuadrat berarti DU sama dengan 2R DR ya berarti DR sama dengan DU per 2R berarti sekarang ya V nya bisa kita ubah jadi jadi separ 4P epsilon 0 ya segala dari 0 sampai R 2 ini 2P sigma R ya dibagi akar akar U DR nya jadi apa nih DU per 2R ya berarti ini 2 sama 2 coret R sama R coret berarti sisa apa sekarang ya sama dengan separ 4P epsilon 0 ya nah ini kan ada ada V sama sigma boleh kita keluarkan ya V sigma integral 0R ya U minus setengah DU ya nah ini udah ini kan hasilnya gampang ya separ 4P epsilon 0 V sigma ini kan hasil integralnya kan integral U minus setengah DU itu kan sama dengan 1 per minus setengah plus 1 U minus setengah plus 1 ya minus setengah plus 1 kan setengah jadi jadi 2 ini kan sama dengan 2 U ya ini yang setengah tambah 1 kan setengah ya nah gini ya jadinya ini separ 4P epsilon 0 ya V sigma ya dikalikan nah dikalikan 2 U nya tadi kan U nya tadi akar ya R kuadrat plus Z kuadrat ya batasnya tadi berapa dari 0 sampai sampai R ya berarti kita punya disini potensialnya sekarang ya untuk batas yang R dulu ya separ 4P epsilon 0 ya V sigma ya ini 2 nya boleh kalian jadikan gini ya 2P sigma ya ini caret 1 ini 2 2 ya ini dikalikan ya batas yang R dulu berarti kan masuk yang R ya berarti R kuadrat plus Z kuadrat ya dikurangi ya batas kalau 0 yang masuk ke R jadinya sisa akar Z kuadrat akar Z kuadrat ya berarti gini nah gitu ya gitu pembutiannya ya ini untuk yang apa namanya untuk yang cakram ya ya gitu ya silahkan kalau ada yang mau kalian responkan ya boleh aku sambil cari cari soalnya dulu tari got man Silahkan kalau ada yang mau kalian tanyakan Boleh banget Atau kalian tanya Kamu dari BC juga gak masalah ya Oke Sebentar Ini ada contoh soalnya Ini contoh soal Atau mungkin soal ini juga pernah Dosen ajarkan kalian mungkin ya Contoh soal Ini apa namanya UAS Sika Dasar 3 2008 2016 Ada Ada sebuah Kawat ya Sebuah kawat Berbentuk cincin 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 Dengan Apa itu Dengan Jari-jari 3 cm Permuatan serba sama Permuatan serba Sama Yaitu 5 nanofu Pulon Nah ini potensial Listrik Berjarak 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 4 cm Adalah Berapa Ya Yaudah Ini kan sudah Kita turunkan ya Panjang-panjang tadi Potensialnya Ini ya Nah Ini 1 per 4 pi epsilon 0 2 pi lambda r Per akar r kuadrat Per z kuadrat Ya Nah Ini V sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 2 lambda r Dibagi Akar r kuadrat Plus Z ku Z kuadrat Ya Nah Yaudah Ini kan sudah Ada semua ini Ya Bawa Di sini Jari-jarinya 3 cm Alias 0,03 m Ya Kemuatannya Ki-nya 5 nanofuilom Ya Berarti jadinya Ini kan 5 x 10 Bakat min 9 Kulom Ya Berjarak 4 cm Artinya Z-nya itu 4 cm Ya Atau 0,04 m Meter Ya Ya Masukkan di sini Ya Di sini Ada 1 per 4 pi epsilon 0 Ini kan 9 x 10 Bakat 9 Nah Begitu Dikalikan 2 Lambda-nya Nah Lambda-nya Berapa Sebentar Sebentar Ya Lambda-nya Nah Ini Lambda-nya Tidak muncul Sebentar Oke Atau gini Ini Lambda-nya Kalian bisa Jadikan gini ya Gini ya Lambda-nya Itu sama dengan Berapa Kemuatan Lambda-nya itu kan Ki Dibagi Satuan ke Garis Ya Dalam hal ini L-nya apa Kalau cincin itu kan Ini ya Panjang cincinnya apa Jadi keliling-keliling Lingkaran kan R-nya berarti Ki sama Ki per 2 pi 2 pi R Masukkan ini Nanti kalian hitung sendiri Jadi kan Sama dengan 5 x 10 Min 9 Coulomb Dibagi 2 x 3,14 Dikalikan R-nya R-nya 0,03 Meter Nah Ini udah Dikalikan 2 Kalikan Lambda ini ya Hasil Lambda-nya Berapa ya R-nya tadi R-nya tadi Itu 0,03 Meter Dibagi Tadi R kuadrat Plus Z kuadrat R kuadrat 0,03 kuadrat Z kuadrat 0,04 kuadrat Satuannya Satunya V Begitu Seperti itu Nah ini Soal yang lanjutan kemarin Ini soal lanjutan kemarin Ini soal yang pertama Kalau kalian lihat Ini soal yang pertama Ini tak Tulis ulang aja ya Kalau misalkan Gambarnya tak tempel Takutnya Ngeplur Ini sebuah Ini serius ya Ini soal UTS Tahun 2018 Nah kenapa Aku ajarin ini Soalnya Soalnya Pak Buji Jadi tahun ke tahun Kemiripannya IHB Mirip ya Soal cakram R Memiliki Ya memiliki Kerapatan muatan Ya muatan Apa itu Muatan Sigma ya Nah yang pertanyaan pertama Kemarin apa itu Tuliskan ya Atau ini sudah ada Dari tugas kalian ya Rumus Ya Ya besar Medan listrik Ya E Dan Jari-jari R ya Eh sorry kok Jari-jari R Wah B Dan potensial Ya potensial V Ya di Suatu Titik ya Titik Berjarak X Ya Nah Berjarak X Dari Dari pusat Ya cakram ya Nah Seperti kalau kita gambarkan Kan gini Ya Cincinnya gini Nah hati-hati Ini jaraknya X ya Nah ini Jari-jarinya R Gitu ya Dan disininya R Nah potensial Di titik P ini Ya berarti V itu Ya Kalian ingat ya Perumusannya Jadi Ini ya V sama ada kan 2 Seperti 2P Epsilon 0 Ya Seperti 2P Epsilon A Epsilon 0 Ya Dikalikan P sigma Dikalikan Akar R kuadrat Plus Hati-hati Tadi kan disini Z Sekarang karena disini X Berarti diganti X Kuadrat ya Dikurangi X Nah ini perumusannya Nah Untuk yang medan listrik Ya Untuk yang medan listrik Ya Ya kan kalian sudah Apa namanya Lihat Ya Catatan Ya Tutor FDL 1 ya Nah itu sudah Tahu kasih disana Ya Berlaku kasih disana Jadi kalian tinggal Ini soal yang kemarin sebenarnya Nah Gitu Pertanyaannya yang B Ya Jika Diketahui R nya sama dengan 4 cm Ya Sigmanya sama dengan 4 mikrokulom per Meter kuadrat Ya Tentukan Ya Besar Nah Medan Listrik Ya Dan potensial listrik Ya Potensial listrik Nah Pada Suatu titik Ya Ya Pada satu titik Sumbu Ya Takram Nah Berjarak 3 cm Ya Begitu Nah Yaudah Ini ada semua ya Artinya R nya 4 cm Atau 0,04 Meter Ya Sigmanya 4 mikrokulom per Meter kuadrat Lalu Apa namanya Cara ini 3 cm ini kan X X nya ya 3 cm 3 cm Atau 0,03 Meter Ya Yaudah Berarti V nya Masukkan ke sini ya 1 per 2 P Ya 8,85 Kali 10 Min 12 ya Pi Ya 3, Ya 14 ya Nanti P nya masukkan lah ya Nah tinggal dicoret aja P nya P Dikalikan Sigmanya 4 Mikrokulom ya Hati-hati Mikronya Jadikan 10 Min 6 Ya Per Meter kuadrat ya Dikalikan Yaitu Dikalikan akar 0,03 Kuadrat Tambah 0,04 Kuadratnya Dikurangi X nya 0,03 Ya Nah hitung sendiri ya Berarti hasilnya berapa Berapa volt Ya Nanti kalau misalnya sudah ada yang hitung Konsultasikan ke aku ya Ini aku udah ada jawabannya Jadi Masa semuanya tak asih tau Gitu ya Kan sudah tinggal Hitung Setelah Okulator Nah gitu ya Nah gitu Ya silahkan Sampai sini ada yang mau ditanyakan Boleh Ini yang Apa namanya Yang hukum gaus Tak bahas Apa namanya Tak bahas Besok aja lah ya Kita mulai jam yang sama Yang hukum gaus itu Agak Agak rumit ya Tapi Tenang aja Kalau kita tau prinsipnya Itu jadinya Enak kok Ya Nah ini Mungkin ada soal yang Potensial yang Diskuit ya Tapi Aku ga ada Gitu Potensial yang Diskuit Ya Oke Ya silahkan Ini renungkan dulu Ini ada 4 soalan Oke Ya udah ya Kalau misalkan Nggak ada yang ditanyakan ya Aku stop share dulu Tidak Lepasat Berkodois Lepasat Lepasat